Intro Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara Saudari Mari kita lanjutkan permenungan kita tentang doa batin Kali lalu kita sudah lihat apa itu meditasi, bagaimana perbedaannya dengan doa batin Bagaimana meditasi itu menjadi awal dari doa batin yang baik Juga doa vokal atau doa yang didaraskan dan bagaimana bentuk tubuh, posisi kita di dalam berdoa Kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Santa Teresa untuk bisa berdoa dengan baik Atau dasar-dasar doa Santa Teresa menyebut tiga dasar utama yaitu cinta kasih, ketekatan, dan kerendahan hati Mari kita lihat satu persatu Dasar pertama adalah cinta kasih Cinta kasih menurut Santa Teresa adalah ukuran kesempurnaan Kristiani Jadi ukuran kesempurnaan Kristiani ini tidak terletak pada berapa banyak Dan berapa seringnya seseorang itu mendapat anugerah pengalaman mistik Anugerah sukacita di dalam doa dengan bahasa-bahasa roh yang berapi-api Tapi terletak pada sejauh mana praktik kebajikannya itu sendiri Bagaimana apakah ia setia dalam berbuat baik dengan orang lain Dalam berani memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain Sebagaimana Yesus juga katakan di dalam Injin untuk mencintai Allah dan mencintai sesama seperti dirinya sendiri Artinya saya mencintai diri saya sendiri Setiap orang pasti mencintai dirinya sendiri Mencintai apa yang dipikirkannya, apa yang dibuatnya, apa yang menjadi kesenangannya Itulah yang bisa kita terapkan kepada orang lain Karena menurut Santa Teresa, ketika kita mencintai seseorang Kita mengungkapkan, mengekspresikan, mewujud nyatakan cinta yang Allah tanamkan di dalam diri kita Jadi ketika kita mencintai, bukan dengan kekuatan cinta manusia di kita yang tentunya banyak egoistisnya Tetapi dengan cinta yang Allah tanamkan dalam diri kita Artinya pengalaman cinta Allah pertama-tama di dalam diri kita Agar dengan cinta Allah itu kita bisa mencintai sesama Itulah dasar doa yang baik Karena seorang yang dicintai, dia pasti akan mencintai orang lain Seorang yang merasa diampuni, dia akan berani mengampuni orang lain Itulah dasar pertama dan paling utama cinta kasih Santa Teresa menulis demikian Marilah kita menyadari bahwa kesempurnaan yang benar terletak pada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama Dan cara paling dekat kepada kesempurnaan adalah memperhatikan kedua perintah ini Untuk dekat dengan kesempurnaan yang seharusnya kita miliki Dan Tuhan hanya meminta dua hal ini saja dari kita Kasih kepada Sam Raja dan kasih kepada sesama Jika kita mencapainya dengan kesempurnaan Maka kita sebenarnya sedang melakukan kehendaknya Dan kita akan dipersatukan dengannya Jadi menurut Santa Teresa Ketika kita mencintai dan cinta itu kita bawa dalam doa Dan dengan kekuatan doa itu Kekuatan cinta yang kita terima di dalam doa Kita bisa membawa kepada sesama kita Dalam kehidupan nyata setiap hari Sehingga kehidupan nyata setiap hari yang baik Berani untuk mencintai Berani untuk memaafkan Maka kita akan masuk ke dalam doa Dengan kekuatan yang kita perhatikan dalam kehidupan kita setiap hari itu Itu kira-kira dasar pertama Dan semua orang bisa buat Siapa saja, kapan saja, dimana saja Bisa memperhatikan dasar ini Yaitu cinta kasih Kita lihat Dan kebulatan kehendak untuk mewujud nyatakan Apa yang diketahui, apa yang dikenal Itulah ketekatan Misalnya, saya tahu bahwa merokok itu tidak baik Tetapi dia belum menjadi satu yang konkret Ketika pengetahuan Yang akan keburukan yang diambil dari itu Dari merokok itu Belum sampai membuat saya mengambil keputusan untuk berhenti Contoh itu Sehingga Santa Teresa coba menerapkan ini juga di dalam hidup doa Ketika kita komitmen dengan pilihan kita Untuk setia kepada Allah Maka konsekuensi dari pilihan itu harus ditanggung Harus siap terima Harus ambil Dengan segala risiko yang akan dialami Tetapi ketika pilihan itu kepada Allah diambil Maka semua risiko itu akan diperuntukkan Akan diambil Akan diterima juga untuk Allah Itu manfaat pertama Manfaat kedua Ketika komitmen ini Ketika determinasi ketekatan ini diambil Akan bisa menjadi satu momen Satu kesempatan Satu saat metanoia Atau pertobatan Dengan seluruh implikasinya Dalam penyangkalan akan dosa-dosa Sehingga ketika komitmen ini kita ambil Maka proses pertobatan Proses untuk mengenal kerahiman Allah itu Akan perlahan-lahan tumbuh dan berkembang di dalam diri Sehingga implikasi terdekatnya adalah Orang akan menyangkal dosa-dosa Orang akan menyangkal perbuatan-perbuatan yang mengganggu hatinya Untuk bisa berdoa dengan baik Ini komitmen Dalam hidup Santa Teresa juga kita lihat Bagaimana dia menerapkan ketekatan ini Di dalam perjalanan panggilan hidupnya pribadi Ataupun ketika ia mulai membaharui Ordo Carmel mendirikan biara OCD Kita lihat ketika Santa Teresa Mau menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya Ketika ia masuk ke biara Itu satu ketekatan yang luar biasa Karena tidak diizinkan oleh orang tuanya Tetapi dia dengan dekat yang bulat Dia masuk Dan dia terima konsekuensi Ketika pilihan hidupnya itu Meminta pertanggung jawaban darinya sendiri Sehingga apapun yang terjadi di dalam panggilannya Ia terima Ketika ia mengucapkan kaun Dan lebih lagi Ketika dia mulai mendirikan biara Membangun biara OCD pertama Itu banyak perlawanan-perlawanan yang dia terima Baik dari dalam Ordo sendiri Para Pastor Carmel sendiri Ataupun dari Dewan Kota Dia terima konsekuensi Dia ambil rasa tanggung jawabnya Dan dengan kebulatan dekat Bahwa ini penting Nah, sikap mental ini menurut Santa Teresa Sangat penting ketika kita memulai sesuatu yang baik Ketika memulai hidup doa Ketika saya mau memulai doa Ketika saya mengambil waktu untuk berdoa Maka saya harus tekun dekat Bahwa itu akan mendatangkan sesuatu yang berguna Yang menyenangkan Yang meneguhkan Dan menjadikan hidup saya utuh dan penuh Itulah ketekatan Dasar doa yang ketiga Adalah kerendahan hati Semua kita pasti tahu apa itu rendah hati Tapi yang dikatakan oleh Santa Teresa ini menarik Rendah hati menurut Santa Teresa itu berjalan dalam kebenaran Kebenaran tentang Allah Dan kebenaran tentang diri sendiri Jadi di antara kebenaran tentang Allah Dan kebenaran tentang diri sendiri Kita melangkah di tempat itu Jadi kebenaran tentang diri sendiri Adalah mengakui Mengenal Mengetahui Dan menerima Segala kerapuhan Dan kelemahan diri sendiri Di hadapan Allah Di hadapan sesama Dan di hadapan diri sendiri Menampilkan diri Menampilkan diri apa adanya Dengan berusaha Untuk mengetahui Sisi lain Yang sedang ia takap Tapaki Yaitu kebenaran tentang Allah Yaitu keagungan Kebesaran Dan kemurahan hati Allah Nah Di antara dua sisi Kemanusiaan Yang kita tapaki Inilah Terletak Kita rendah hati Sehingga Saya menerima diri Saya mengakui Kerapuhan diri Tetapi di sisi lain Di dalam kerapuhan saya ini Ditunjukkan Ada kebesaran Cinta Allah Yang sungguh Luar biasa Nah Sehingga rendah hati Sebenarnya Ada disposisi batin Untuk berjalan Di antara Dua fakta Kemanusiaan Dan fakta Iman ini Kerendahan hati Menuntut Adanya pengetahuan Yang benar Dan baik Tentang Allah Dan tentang diri sendiri Mengapa? Karena ketika kita tahu Kita tahu Kita kenal Kita mengalami Bahwa Allah itu baik Allah itu pengampun Allah itu mencintai Secara utuh Tanpa melihat Apa yang kita buat Apa yang kita katakan Tapi mencintai kita Apa adanya Di sisi yang lain Juga Kita mengenal diri kita Bahwa kita ada Kebutuhan Kebutuhan akan Allah Kebutuhan akan Kemurahan hati Allah Kebutuhan akan Cinta Allah Kebutuhan-kebutuhan Dasar inilah Yang harus kita kenal Hanya Allah Yang bisa Berikan kepada kita Sehingga Di dalam dua sisi inilah Kita bisa berjalan Dengan baik Karena Tanpa kerendahan hati Orang tidak akan Pernah mengenal dirinya sendiri Dengan segala Kebutuhan Baik fisik Material Maupun spiritual Juga orang tidak akan Mengenal Allah Dengan segala Kebesaran Dan keagungan Yang bisa Ia berikan Kepada kita Sehingga Rendah hati Menurut Santa Teresa Meskipun ditempatkan Pada nomor yang ketiga Tetapi justru Menjadi dasar yang Paling penting Karena disitulah Jalan Bagaimana Dia mau masuk Ke dalam hidup doa Dia mau Untuk memperhatikan Hidup doa Dia mau Untuk mencari Allah Karena dia tahu Dia butuh Dia tahu Bahwa kebutuhan yang Ia alami Kebutuhan yang Terus Didegungkan Hatinya Hanya bisa diberikan Oleh seorang Allah Yang ia imani Sebagaimana Dikatakan oleh Santa Teresa Seorang Allah Yang kita tahu Mencintai Kita Itulah Dasar-dasar doa Yang Sangat luar biasa Yang diberikan oleh Santa Teresa Yaitu Cinta kasih Ketikatan Dan Kerendahan hati Ketika kita memiliki Tiga Dasar ini Yang Santa Teresa Kan Tiga kebajikan ini Kita bisa masuk Ke dalam hidup doa Kita bisa memulai Hidup doa Bahkan kita bisa Mengembangkan Hidup iman kita Secara benar Dan secara baik Terima kasih